kita itu untuk sampai ke tarap manunggalin kaulah gusti kenal, kenali dulu perangkat di dalam diri kita itu apa saja yang diwaris ke atau di kelet ke kalau gusti itu jadi harus langsung dijujuk dengan laku-laku tertentu yang anda tidak ngerti karena tubuh kita itu lapisnya pitu jadi bahasanya saat ini diambil kesadaran apa? yang pertama raga fisik kesadaran astral eterik mental papat loh baru spiritual nah kemanunggalan ini sebenarnya ada di dalam kesadaran kita tergantung kesadaran kita itu bagaimana kamu mampu menyerap lalu mencercapi dengan panca indramu sendiri makanya kan saya bilang ngilmu jawa itu kasunyatan ngilmu jawa itu nyotom banget nah sekarang itu kita menjadi budak namanya tahayulismo padahal orang yang kaitannya disebab-sebab orang yang kaitannya mereka tidak gelap sabar ya orang jawa itu mengerti dua dunung dua dunung alam dunungnya satu adalah alam niskale alam yang tidak bisa dicerap oleh panca indra dunungnya satu adalah alam sekala saya yang menyebut goib goib ini bahwa seharap sebenarnya alam niskale inilah hanya bisa dideteksi dengan perangkat kita yang namanya anah hatta atau rosso sejati sejati yang rosso nah ini itu nanti kita harus mengerti jadi aku bisa berbeda ini kalau mendeteksi niskale itu alatnya apa ini mendeskasi alam materi atau alam sekala itu pakai apa ini alam sekala pakai panca indra ini alam niskala pakai anah hatta dan pinial glen dua ini perangkat kita makanya lakanya aku bisa sabar sumeleh karena kalau tidak sabar indramu yang bermain tapi ini sabar indra itu menet getaran yang kamu tangkap akhirnya itu diruntut nih temu yang nalar sebenarnya bisa dinyatakan makanya saya ingin bahasa keren ini fisika kuantum terus hukum gelombang dan lain sebagainya podo aja sebenarnya podo aja dan leluhur kita sudah menemukan perangkat itu karena source tertinggi dari diri kita sumbernya alatnya teknologi tercanggir nah kira-kira begitu jadi beno rasalah kapra terus ujung-ujungnya gak efk kita harus pisahkan dulu karena memang kita harus mengakui semenjak Majapahit Lengser bangsa kita tuh mengalami ke decrease akhirnya mempengaruhi di evolusi ke dunia evolusi kesadarannya mudah tapi turun dan ini fakta sejarah berkenek praloyo kitab-kitabnya habis naskahnya habis akhirnya muncul sisa-sisa yang akhirnya dengan ugemi secara orang ugemi secara kolektif itu kalau sekarang yang kita teliti itu sebenarnya kejauhan karena kejauhan itu sudah masuk di fase campuran antara agama islam dan agama abrahamit agama katolik kristen maka ada GKJW dan lain sebagainya itu kejauhan karena leluhur kita terakhir itu wali solong itu menginisiasikan ajaran jawa kepada ajaran baru benora hilang tapi untuk mendeteksi itu harus ngerti lah kitab yang kamu gunakan untuk menulis itu minimal sebelum ada ajaran abrahamit kesini ajaran yang pertama sudah disini adalah hindu dan buddha jadi ini enak bahasa jawa dipakai hindu hindu pun meminjam itu tanah turun temurun karena nyatanya di bali itu bukan hindu bali itu agama tirta agama banyu kita itu hanya kitab telas agama banyu nah ini terjadi evolusi nah ini karena akhirnya ketika pas di tengah ini kita mengalami keterburukan yang sangat mendalam akhirnya pasca renaissance itu kita menganggap zaman pencerahan bagi barat tapi timur ini kegelapan itu yang harus kita ketahui nah akhirnya diapusi dengan ilusi ilusi yang dahulu dipakai adalah ilusi agama saat ini ilusi tahayulisme atas nama klenik nah klenik itu sebenarnya klenik itu apa saja cuma karena rasanya kandung propaganda di waktu itu padahal ada kopi tapi di ngomong kopi itu tidak ada racun karena saya mengandung cyanida karena itu sebenarnya padahal kopi tidak ada kandung cyanida secara hakikatnya tidak ada nah kira-kira begitu nah mardi boso ini harus runtuh dulu karena saya tidak ketemu yang nalar eker-ekeran saya tidak boleh maka saya tidak pernah mengklaim aku kejauhan jadi kok kamu juga belum tak apus ketika aku berlanggan dan aku terus menganggap maksudnya jawaban orang tentukan itu aku bukan kejauhan itu jadi kita jangan terlekat kepada manusia identitas dulu tapi ini seorang jiwanya satri yang mengangkat citra budaya jawa tidak apa-apa memang itu fase dia disitu nah tujuannya esensi dari itu adalah meningkatkan taraf kesadaran jadi esensi ini kita turun ke Ngatopodo ini nah ini dilengkapi dengan identitas itu tidak apa-apa itu 20% memang kita butuhkan sebagai eksistensi kita orang yang ingin mencari kalau tidak ada badan sandangan ini badan Sariro kok jadi dia tidak ada sandangan dan itu hanya sandangan yang dipakai ketika kita bertugas di Ngatopodo nah sekarang kan ini dipakai ketika kita bertugas memiliki bangsa dan negara padahal menurut saya pribadi di bangsa dan negara kita itu ya bumi ini tidak ada dikira-kira dikira tapi kan orang jawa terus mengklaim padahal itu cuma wilayah teritorial yang disetujui secara administratif karena itu tidak ada dikira nah tujuan kita itu menyampaikan energi ulas asli atau jawa itu kepada dunia dan jawa itu bukan suku jawa itu kawaruk jawa itu kesadaran kalau jawa kamu anggap sebagai suku orang maju-maju terus sampai ketika kamu tidak akan maju-maju evolusi bumi ini akan terhenti jagat dewa batoro yang harusnya kita kelola itu kita hancurkan dengan sendirnya karena perspektif kita tidak berkembang akhirnya dievolusi, decrease kebawah ke dunia tindakan ini jadi jawa itu kemudian menjadi manusia kemudian menjadi jawa kemudian menjadi jawa kemudian menjadi jawa dan energinya akan kacau akhirnya bumi ini akan hancur kiamatnya berarti sehingga ini sepapapapun kira-kira begitu nah ini nyicil disini sebenarnya step Manu Galengkau Allah Gusti itu tentang ajaran bagaimana kita itu melepas ilusi keterpisahan yang dicipta oleh angkara atau manah kita sendiri berarti ini kita kan terjebak di alam bayang-bayang alam bayang-bayang itu diharapnya ajesam nah kita ini bareng-bareng terjebak di alam ajesam alam ajesam itu alam angan-angan alam cipta ciptaan diri cipta dari proyeksi perasaan dan pikiran anda nah kita ini tersesat disitu saat ini bareng-bareng makanya seorang tradisi meditasi apapun alirannya mesti wah lenyapkan pikiran kendalikan pikiran bentenang tanah kuisin jerat itu memang itu karena kita itu memang terjerat itu akhirnya ngalor ngiduri bingung mulai dewi padahal orang tersesat tidak tersesat di suatu tempat tidak tersesat di Semarang tidak tersesat di Magetan tidak tersesat di Singapura tapi tersesat di dalam pikirannya dewi bingung mulai dewi dan akhirnya di framing di program karo lingkungan dan lain sebagainya tujuan dari setiap kita dihadir kesini kita itu kan ngulai yang sejati lah tak tahu kalau yang sejati itu apa sebenarnya sejati itu yang tenang yang original bahwa aku ya aku yang jenengan karena bisa jadi saat ini kita itu bukan yang sejati karena kita hanyalah program lingkungan orang tuamu pendidikan dan lain sebagainya kayaknya oh pak tri ini disiplin buangnya setiap hari kerja ini itu ekspresi yang terlihat tapi kalau di makanya kok sendiri cepat lindung gitu sebenarnya pak tri itu tidak hidup secara original tapi karena dia mendapat program dari lingkungan dipeksa karena orang tuanya dilatihkan disiplin akhirnya dia mengalami tingkat kerja yang lebih tinggi dari intensitas kapasitasnya sendiri akhirnya apa? defisit energi ngelukur tubuhnya akan berikrar untuk merusak karena defisit penggunaan energi ini boros kalau seharusnya kalau santai kalau ngerokokan misalnya kalau cerdas kerja ini itu ngoyok tenang-tenang bengit ngetik komputer kudu rampung maksudnya kudu diserahnya berapa-apa karena defisit energi dan jalanlahnya orang di chest nah tujuan dari kita belajar perpeditasi itu chest kita nge-chest sama dewi penggunaan energi itu jadi boros-boros makanya seharusnya seharusnya melakukan yang sama dewi karena boros-boros mau melakukan yang ketekan mau melayu menggahkan kita akhirnya serangan jantung kolet itu yang terjadi nah ini ternyata dari step kita ini palsu kita program dari jari ini hehehe termasuk jariku ini tadi harus anda pertimbangkan hehehe tuh oke nah dari sini nanti kita pelajari perangkatnya dikatakan 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 karena memang bahasa-bahasanya mungkin agak asing ya ya seharusnya kemarin tidak ada papan tulis tapi kita juga wagu ya wess tidak ditulis kemudian aku menggunakan pejangan dikatakan hehehe hehehe jadi jadi jawa itu sekali lagi itu bukan tentang suku tapi tentang kesadaran tentang kemurnian tentang jeru ini pangertan atau kawroh pemahaman dan kita itu untuk sampai ke tarap manunggalin kawroh gusti jadi kenal kenali dulu perangkat di dalam diri kita itu apa saja yang diwaris atau di kelet ke kawroh gusti itu jadi langsung dijujuk dengan laku-laku tertentu yang anda tidak mengerti karena tubuh kita itu lapisnya itu jadi bahasa ini saya diambil kesadaran apa yang pertama raga fisik kesadaran astral eterik mental baru spiritual rata-rata yang saya mengalami itu yang melebihi mental kok aku merasa ini makanya perangkatnya yang kita pelajari kok merasakan diraba-raba empat ini harusnya melalui baru spiritual setelah spiritual kosmik nirvanik tuju ini yang bosan ini ya nah itu harus kita kenali perjalanan kita mungkin diaranya perjalanan ke situ rata-rata itu yang apa-apa makanya ilmu itu ketemunya ganti laku harga yang harus dibayar itu bukan duit duit itu saya mengurusi sarana-prasarana secara logis urusannya kesadaran tapi minyak minyak dan minyak sudah tidak susah angin dan galih kangkung itu surah kamu temukan niatmu sudah ngelokro aja bakal sampai kepada sepirit di alam mental pun kamu masih tersesat di alam mental saja kamu masih makanya karena perjalanan yang disebut sirotel mustakim itu adalah melalui empat fase ini menurut saya ini sangat berat sekali karena anda bisa terkecoh oleh proyeksi-proyeksi yang terpendar di dalam perangkat anda sendiri nah ketika perangkat ini tidak dikenal dan tidak diberdayakan bagi orang jawa antropologi pertama anatomis struktur itu lapisan tubuh itu tadi terus kita itu submosayakti ini pengulasan submosayakti itu manifestasinya roh soko suwong makanya kan dihembuskan medun ini orang yang wujudnya tidak berpribadi tapi mempribadi bukan pribadi tapi yang mempribadi nah ini diharani urib sang yang urib nah nanti sang yang urib ini bisa muruk ketika dia sudah beridentitas identitas dari sang yang urib ini disebut supmosayakti nur muhammad nur kudus terserah kamu mau menyebutkan apa terserah yang baik-baik nah ini dibalut dijejer ditantur yang jagat madyo panca maha buta oke jadi ada yang diharani apah bayu tejo geni oke pratiwi lemah bayu angin terus akos atau ether itu ruang ini ngempel bentuk identitas awamu ini baru jadi badan udut jadi aku aku mau gemedi ketika aku ini itu kamu menganggap penduduk pribumi rauh no aku kata pribumi atau non pribumi kita ini podo-podo alien yang turun dari langit ada bawah jari turun dari langit berarti kita itu alien jadi aku merasa bumi ini aku tidak dikelola bareng-bareng berarti ketika kita turun ke bumi kita memang makhluk cahaya yang turun ke sini peminjam identitas ke bumi dengan struktur panca maha buta jadi lemah pertoloh dan lain sebagainya itu menjadi identitas sandanganmu suatu ketika kalau dikembalikan itu harus dimurnikan orang nyilih kok orang mau ubah nyilih kok mau regeti ketika kembali maka kan jagat ini hancur besok ada dikarep gulik soto orang bisa mendengar karena ada dikarep ada dikarep ada dikarep ada dikarep itu perangkatnya baru dibalik dengan namanya sulau saliro atau badan saliro 3 ini pasaran jawab nah ini diperlengkapi alat yang dinamakan cita budi ahangkara manah nek sing sukmo itu mengikuti manah dan ahangkara secara berlebihan dia kiayang dia masuk di dalam alam bayang-bayang tapi dia mengikuti sang mahasadar atau budi dia jadi prakarti lawan dari prakarti adalah pradana pradana itu tindakan yang tidak wajar atau menyimpang makanya dianggap ajaran jawa itu pangiwo yang satu diharani panengen itu prakarti nah pradana dan prakarti inilah yang mengisi jagad dinamakan ruwabineda ilusi dualitas maka kebaikan dan kebenaran itu sangat relatif kebaikan dan kebenaran itu sangat relatif makanya orang jawa itu sangat tahu bahwa setiap orang itu memiliki proses perjalanan sendiri jadi tujuan yang disandangkan untuk menjadi adab itu apa ngempan-papan makanya orang pangiwo sudah ada di dalam alas atau apa orang-orang sesrawungan dari masyarakat karena tindakannya sangat menyimpan jalan menuju dimensi ketuhanannya sangat menyimpang menyimpang dari perspektif standar moral itu pangiwo oleh ngelakoni pangiwo ini kudu ngalas kudu nyingkri soko kahanan oleh bu bryan naik panengen itu yang mengikuti standar moral iso among kinemongen nah dua dua perjalan ini ini orang jawa itu sudah mengilhami tentang adanya dualitas karena setiap perjalanan itu akan mencapai prosesnya sendiri-sendiri yang penting iso ngempan-papan nah untuk pangiwo ini tidak saya bahas ya tidak saya bahas secara detail itu nanti nanti manunggali kaulah kusti level lower level satu kita kenali perangkat dulu terima kasih selamat menikmati terima kasih